Intro Pemirsa kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widakuswarang Dan saya Superno dan Rami Berdula Sekarang akan membahas tentang heboh IKTP di Indonesia Kamu udah punya belum IKTP? Belum Aku udah punya loh Terakhir aku pulang ke Indonesia aku mendaftar Berarti kamu harus, karena agak resah ya Karena satu, ada kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan politisi Kemudian dua, masalah keamanannya Karena menjadi isu juga di Indonesia Jadi dua, datanya itu Karena kita tahu bahwa Ternyata memang Pihak yang mengelola dari data KTP yang dikumpulkan itu Adalah bukan institusi di Indonesia Bukan lembaga perusahaan di Indonesia Tapi di Amerika Betul Karena yang punya kapasitas itu Dan kemudian sekarang si perusahaan tersebut Yang mengelola dan mengintegrasikan data tersebut Menolak untuk melakukannya lagi karena belum dibayar Belum dibayar Nah Terus saya kemudian bagaimana data ini mau diapakan Apakah kemudian akan dibiarkan saja Menimbulkan pertanyaan akan menjadi rawan untuk disalahgunakan Dan ini data banyak sekali orang ya 167 juta orang atau bagaimana Dan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data kolektif secara umum Kalau di Amerika Serikat Data kolektif atau koleksi data oleh pemerintah atau pihak-pihak lain itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara KTP dulu ya Perlu diketahui bahwa di Amerika tidak seperti di Indonesia Tidak punya kartu identitas secara nasional seperti KTP Karena sistem negara federalis Dan meskipun sudah ada gagasan seperti itu sejak perserangan tersebut Tapi selalu gagal di Kongres Karena itu dianggap mengintervensi urusan daerah ya Ya negara bagian Jadi memang kartu identitas itu hanya dikeluarkan oleh negara bagian Berupa bisa SIM SIM atau state ID Nah tapi selain itu selain negara bagian dan juga mungkin pemerintah pusat juga punya misalkan dalam bentuk sosial security ya Iya atau paspor Pihak-pihak swasta disini perusahaan-perusahaan sebenarnya juga mempunyai koleksi data yang banyak Dari warga Amerika Serikat Terutama sekarang di era Seperti di Indonesia juga Kartu kredit, kartu perpustakaan, kartu keanggotaan, supermarket dan sebagainya Pokoknya sekarang kita asumsikan saja bahwa di era informasi ini Tidak ada yang namanya data itu milik kita sendiri Jadi semua data pribadi kita itu sudah pasti somewhere digunakan oleh pihak-pihak tertentu Jadi yang mana privacy menjadi soal yang semu disini Jadi batas-batas antara yang privat dan publik itu menjadi kabur Jadi sebenarnya bagaimana? Apakah kemudian namanya perlindungan terhadap privacy Tidak Amerika yang selama ini diagungkan sudah tidak ada lagi? Ya kalau sepertinya dalam konteks seperti itu Kita asumsikan saja lah bahwa semua data kita itu sudah dimiliki pihak lain Dan digunakan oleh pihak lain Cuma jelas yang namanya data security ini menjadi perhatian besar juga di Amerika Serikat Terutama minggu lalu setelah ada pecah kasus Bocoran Wikileaks ini situs pengungkap rahasia Bahwa CIA, lembaga intelijen Amerika yang bertugas keluar negeri ya umumnya Itu memiliki kapasitas untuk melakukan penyadapan dan peretasan Ini tentunya tidak mengagetkan ya Karena memang sebenarnya tugas dari lembaga mata-mata Nah yang mengejutkan ini adalah karena berbagai program tersebut Jadi teknik-tekniknya, perangkat-perangkatnya Itu dijabarkan secara detail, secara teknis Ini berarti mengungkap rahasia CIA Kemampuan mereka untuk mengakses, menyadap dan meretas berbagai alat elektronik Berbagai gadget, laptop, cell phone, bahkan smart TV TV juga ya Bisa dijadikan mikrofon untuk merekam suara kita dan sebagainya iPad juga bisa Betul Ini yang diuntungkan siapa kalau berniatan ini kan sebenarnya sebuah praktek yang sudah biasa dilakukan Dan selama ini sudah dibongkar teknik-tekniknya Jadi ini bagi orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini ingin diproseskan sebagai musuh Amerika Berarti tahu semua ya teknik-teknik CIA Dan tahu sekarang bagaimana meng-counternya Betul, jelas ini satu memperlakukan, mempermalukan CIA Yang dua merugikan CIA Karena ini sumber daya yang luar biasa, besar sekali Untuk mengembangkan berbagai teknik dan program ini sekarang terbuka Dan bisa diakses oleh siapapun musuh Amerika Serikat Dan akan perlu waktu dan sumber daya untuk membangun kembali kapasitas pengumpulan data Secara ofensif oleh CIA itu Tanggapan dari Silicon Valley ya Misalnya dari iPhone, dari Android, dari Google dan sebagainya Mereka mengatakan mereka mau memperbaiki sistem, operating sistem mereka Karena sebetulnya seharusnya CIA itu memberitahukan Pihak Silicon Valley kalau misalnya ada kelemahan dalam coding mereka Yang bisa di eksploitasi misalnya Betul, itu harusnya CIA memberitahu Tapi ternyata terbukti bahwa CIA justru memanfaatkan Kalau menurut bocoran ini ya Ini juga masih diselidiki Tapi yang jelas dampaknya bagi konsumen Dikaitkan kembali dengan keamanan data Termasuk data kita yang ada di ponsel dan sebagainya Kalau pakar teknologi bilang Intinya kalau kamu bukan teroris Bukan mata-mata Bukan pelaku kriminal Itu ya kemungkinan besar lembaga intelijen Amerika Tidak akan terlalu khawatir Seperti itu bincang-bincang Kami mengenai IKTP Koleksi data, keamanan data Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda Kami pamit dulu Dari Washington DC Saya Patsy Widakuswara Dan saya Supri Ornol Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!